Istana merespons hebohnya kabar Paski Braka Nasional dipaksa lepas hijab. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menegaskan saat upacara HUD ke-79 RIDIKN, Paski Braka Putri tetap akan memakai hijab khusus. Pernyataan itu disampaikan Heru Budi pada Kamis 15 Agustus 2024. Adik-adik Putri Paski Braka harus menggunakan jilbab sebagaimana mereka mendaftar menggunakan jilbab, ia tetap digunakan, kata Heru. Heru mengatakan, saat Gladdy bersih persiapan upacara di RIDIKN pada Rabu 14 Agustus 2024, Paski Braka Putri masih mengenakan hijab. Namun terkait tidak dipakainya hijab saat proses pengukuhan, Heru mengaku tidak mengetahuinya. Meski begitu Heru memerintahkan kepada Paski Braka Putri untuk tetap mengenakan hijab mereka. Jadikan mereka masuk istana mereka sudah seperti itu. Perintah kami adalah meminta seluruh adik-adik putri memang menggunakan jilbab, tegas Heru Budi. Sementara itu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi meminta maaf terkait kabar Paski Braka dipaksa melepas hijab. Yudia mengatakan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.